Halo Sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health Sobat, Magenta Health kali ini akan membahas mengenai fakta makan kangkung bikin ngantuk Banyak orang yang gemar menyantap sayur kangkung Namun sebagian enggan mengkonsumsinya, apalagi saat banyak aktivitas Gara-gara omongan yang mengatakan makan kangkung bisa membuat ngantuk Apakah itu benar Sobat? Dan inilah fakta tentang kangkung yang bikin ngantuk versi dari Magenta Health Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama untuk menonton video selanjutnya dari channel ini Mari kita berbagi pengetahuan dan hal menarik di dunia ini Benarkah makan kangkung bikin ngantuk? Jawabannya adalah mitos Mitos yang digaung-gaungkan menjadi sugesti Itu bisa jadi sugesti, atau setiap makan dia terlalu banyak Jadi bukan karena zat tertentu di kangkung yang bikin orang jadi ngantuk ya Tergantung porsinya, ucap salah satu dokter Soal pengolahan dan porsi Bukan kangkung yang dapat menyebabkan ngantuk Sobat Tetapi cara memasak dan seberapa banyak mengkonsumsinya Kalau kangkung dimasak, ditumis, dan minyaknya banyak Terus kita makannya banyak Itu yang menyebabkan kangkung loh Misalnya, saat makan tumis kangkung Ditambah lauk dan nasi dalam porsi besar Berhubung rasanya nikmat Lalu menambahkan makan lagi sampai kekenyangan ya Ketika hal itu terjadi Kata Tirta saat seorang dokter Tubuh akan merespon dengan berkurangnya darah dan oksigen ke dalam otak Sehingga menyebabkan rasa kantuk muncul Makan dalam porsi besar Kebanyakan orang yang usai makan siang merasakan kantuk Karena makan dalam jumlah yang besar Untuk makan dengan takaran yang tepat Sobat Dokter mengatakan untuk memahami kondisi masing-masing Ditambah lagi makan yang cepat-cepat Kebanyakan dari kita Makan enggak pakai jendaya Jadi kita makan selalu cepat Padahal dalam tubuh Terdapat mekanisme yang memberi pesan ke dalam otak Hal tersebut membutuhkan waktu Untuk menyampaikan pesan dari lambung ke otak Bahwa seseorang sudah kenyang Diperlukan sekitar 10-20 menit ya Untuk menyadari bahwa seseorang sudah merasa cukup kenyang Guna mencegah rasa kantuk datang usai makan Disarankan agar makan jangan sampai begah Ketahui juga kondisi yang disebut lapar Ketika makan Lalu lapar sudah tidak terasa Maka saatnya kita untuk berhenti Jika dibuat dalam persentase Sobat Dengan makan 5 kali sehari Maka sesi makan dapat dibagi menjadi 20% Sarapan 30% makan siang 30% makan malam Serta sesi snek yang terdiri dari wakali Dengan persentase masing-masing 10% ya Sudah paham? Dan itulah tadi Fakta tentang makan kangkung membuat kantuk Bagaimana Sobat? Sudahkah semakin paham sekarang? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Dan bisa menambah pengetahuan kalian Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari bangun Magenta Health ini Dengan cara klik tombol subscribe Like Share Dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Dan aktifkan tombol loncengnya